Hai uh 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 and I'm feeling oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di anugerah vlog vlog kali ini masih sama seber jadikan kemarin aku habis salah nyobain produk pembersih kerak-kerak di mesin nah mumpung motor ini masih kapnya kebuka dan kebetulan ada barang yang aku pesen online udah sampai juga jadi di video kali ini sekalian sebelum aku pasang kapnya ini aku mau ganti selang radiator nah mau ganti selang-selang ini selang-selang radiator ini mau aku ganti eh yang pasti warna merah ya sama sekalian selang-selangnya selang bensin selang membuangan kayak gini sama yang di sebelah sana selang-selang yang kayak gini pokoknya mau aku ganti semua selang-selangnya jadi warna merah walaupun enggak kelihatan walaupun enggak kelihatan ketutup sama apa firing ya enggak papa sih ada kepuasan tersendiri aja nah jadi ini udah untuk air radiatornya udah aku kuras nih udah aku buka udah aku kuras tuh udah aku lepas botong disini juga air radiatornya udah aku kuras jadi tinggal aku ganti aja ke selang-selangnya cuman kurang tahu juga ya selangnya pas semua atau enggak soalnya ukurannya kan beda-beda kayak gini nih ini kan beda ini punannya aku kurang tahu juga eh untuk Allah menguras air radiator kalian bisa lihat video aku sebelumnya itu udah ada Nah untuk selang yang aku pakai itu mereknya ini tuh untuk selang radiatornya ini aku pakai samco sport warna merah yang pasti ini panjangnya kurang lebih satu meter terus ini untuk selang-selang pembuangan selang-selang bensinnya yang ukurannya enggak besar dari Max Max project ini ukurannya kurang lebih satu meter juga kalau enggak salah terus kalau untuk selang bensin ya aku pakai merek barus kalau untuk harga aduh aku lumayan lupa juga cuman kisaran harganya kalau untuk selang samco sport ini aku beli online kisaran 80-90 ribu untuk satu meternya kalau yang ini ini berapa ya wah antara 30.000 35 lah satunya gitu kalau untuk selang barus ini kalau nggak 9000 10.000 aku punya stok banyak untuk yang apa selang barus sama ini ini aku ada kurang lebih empat kalau ini sekitaran lima lebih lah jadi nanti kalau misalkan itu yang diganti-ganti banyak juga kecuali kalau selang selang samco ini cuma satu aja terus sama karter untuk motong-motong sama pakai kabel kabel ini untuk ngukur-ngukurnya aja biar mudahkan soalnya nyari tali enggak ketemu-ketemu jadi sekarang tinggal aku buka aja satu-satu selangnya terus aku ukur kalau diameternya pas aku pasang kalau enggak ya berarti nanti aku kembaliin lagi yang standarnya gitu nah untuk apa eh untuk selang bensin otomatis kita harus ngebuka bensin dulu katangki bensin ya cuman kayaknya enggak 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 perlu dilepas tanknya cukup kita angkat aja itu ada baut disini nah aduh untuk tanknya mesin ada baut disini tinggal kita kendorin aja biar bisa dipindah-pindah sama sini cuman ini udah enggak berbaut ya tinggal dilepas aja ya sekarang aku mau ngelepas ke baut di tanki bensin dulu jadi ini bautnya udah kelepas rupanya disini ada satu baut ukuran 12 ya sama sini kanan kiri ukuran 8 nah jadi ini udah bisa diangkat-angkat sebenarnya kalau mau mudah ya ke tankinya di lepasin nyan ya cuman aku cari jalan mudahnya aja jadi nanti aja untuk yang selang-selang bensin terakhiran untuk yang sekarang kita apa gantiin selang-selang ini aja dulu eh radiatornya aja nah jadi ini selangnya udah kepasang semua selang radiator selang ini selang hawa ya selang hawa angin hawa ini selang radiator selang-selang mesin bensin selang pembuangan sampai di dalam itu udah guganti merah-merah semua tapi mohon maaf ya kayaknya apa namanya video pemasangannya itu kayak rusak gitu tadi aku lihat jadi mohon maaf mungkin video pemasangannya itu enggak ada tapi kalau untuk pemasangannya mudah sih ya tinggal dipotong-potong aja diikutin sama yang aslinya terus di ya dipotong terus baru disambung itu yang agak susah sih pemasangan selang radiatornya kayak gini ini kan dia bengkoknya ini aku kasih pin kayak gini biar dia nggak patah gitu bahwa harusnya dua sih satu lagi di sini nantilah mudah itu ayam buat susah sih peng ini doang ini yang ini doang yang buat susah pengen ini enggak terlalu bengkok dia tuh ke sini selang pembuangan dari sini juga cuman ini aku buat panjang soalnya mau ngepasin sama cover yang di bawah ini ini gitu ini untuk sebelah kanan paling sebelah kirinya nah paling sebelah kirinya gini tuh misung radiatornya di selang pembuangan tanki terus sampai ke bawah terus aku kumpulin di sini tiga tiga selangnya jadi video kali ini mungkin gitu aja ini juga udah berantakan yang mau aku garisin dulu ya mungkin gitu aja cukup sekian jangan lupa like share comment subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai